Hai kembali lagi dengan aku sini Alvan dan ya selamat datang di tupper tutorial server ya itu dan ya di video kali ini aku bakalan memberikan tutorial kepada kalian semua itu gimana caranya kalian membuat server seperti Bapak KW SMP dan pasti kalian sangat penasaran ya oke oke gimana caranya langsung saja kita mulai nah oke seperti biasa dan kita mau bikin sebuah server nah tentu saja kita butuh server dan ya pasti kita butuh server ya Nah setahu itu ada sekitar tiga cara ya tiga atau empat cara untuk membuat server nah cara pertama itu kalian bisa pakai hosting gratis itu banyak di Google kan secari aja free hosting Microsoft server ada banyak tapi jangan kalian jangan pakai itu jangan pakai Aternos Kenapa nggak pakai Aternos karena Aternos itu nggak bisa masukin atau upload file dari luar karena kita butuh itu dan di Aternos nggak bisa kalian bisa pakai apa ya contohnya Scala Cube bisa kalian bisa pakai ini kalau nggak salah kalau tinggal free ini saat kalian tinggal get free terus kalian buatlah servernya kalau misalnya mau buat Asia kan tinggal buat kayak biasa terus kalian bisa pakai server Pro juga ini gratis dan ini juga bisa upload file dari luar kan tinggal try bikin ini baru nih pilih yang nol kan ada terus eh Java terus pakai paper ya ingat pakai paper terus versi yang terserah kalian hostname yang kalian tinggal terserah mau bikin pakai apa terus nah terus ya akan tinggal buatlah kayak kayak biasa kayak biasa kalau tinggal tinggal buat server nah yang terakhir itu kan bisa beli server kalian bisa beli server itu ini yang kurang kemo recommended kalian bisa beli server tuh kalau kalian bisa server kalian itu servernya udah lancar aman tidak ada ngelag mudah ya pokoknya kalian terbaik tuh kalau bisa beli server kalau beli server Bang beli server dimana Bang hehehe kan pasti tahu apa yang akan kubilang beli di jashop lah Bro apalagi bener makanya yang aku rekomendasi itu kalian beli server tapi terus kalian kalau kalian mau pakai server hosting yang gratis bisa aja itu sesuara kalian atau kalian juga bisa itu pakai dari PC kalian sendiri ntar kalian tinggal cari tutorial di YouTube itu ada banyak atau kalian mau aku bikin videonya ya kalau banyak request aku juga bakal bikin videonya cara buat server dari PC kalian sendiri tapi iya kalau banyak request kalau enggak banyak ya kalian bisa cari di channel lain sih ada banyak oke nah disini ada beberapa plugins yang kita butuhin ya di sini aku udah mencari beberapa dan sorry kalau misalnya agak lengkap dan hanya segini aja yang baru aku dapet dan ya ini udah lumayan mirip lah ya seperti bapak ko SMP ntar ini ada sekitar 1 2 3 4 5 6 7 7 lah pokoknya disini ada sekitar 7 plugins yang pertama itu ada executable items kalian semua pasti sudah tahu ya ini plugins yang paling orang tahu sih dari bapak ko SMP yaitu ada executable items disini kalian tinggal bisa download aja tapi ini versi ini versi yang free nya kalian bisa pakai versi premium nya ntar ada di bawah yang aku kasih itu tapi black spigot hati-hati aja kalau kalian mau pakai versi free juga nggak apa-apa kalau mau kalian pakai black spigot itu udah kasih di deskripsi kalian tinggal download aja di sana nah disitu terus kedua ada golden enchant ini untuk enchant tambahan untuk senjata legendarisnya nanti karena ini perlu kalian download nah kalian tinggal download nah nanti ini kan dalam bentuk zip nih kalau dalam bentuk zip terada dua plugins next engine sama golden enchant kedua kedua ini perlu kalian masukin ke plugins nanti karena dua ini perlu jangan hanya satu aja jangan and golden enchant aja ini juga perlu dua-duanya perlu jangan lupa dimasukin yang ketiga ada script nah script ini untuk apa Bang sebenarnya kalian nggak butuh script sih tapi biar lebih mudah aja kalian pakai script ini kenapa pakai script karena script ini aku gunain untuk bikin RP kayak di bapak ko SMP jadi kalian jangan lupa download script ini Oke yang keempat itu ada armor stand tools ini gunanya untuk kalian bikin semacam kayak pedang nancep gitu lah ya kayak tempat untuk senjata legendarisnya itu nah itu pakai armor stand tools kalian bisa buat seperti itu nah yang ke ini pokoknya nggak tahu ini keberapa ada big doors nah ini itu untuk kalian buat pintu yang besar gitu loh yang kayak di bapak ko SMP yang pintu pintu besar itu pokoknya itu pakai big doors plugins nya itu kalian bisa download aja disini terus ada ini cat item display itu gunanya untuk kalian kayak itu loh kayak mau pamer-pamer gitu loh pamer-pamer senjata pamer-pamer inventory itu bisa pakai cat item display bro ya terus yang terakhir ada gesit ini aku nggak terlalu yakin tapi aku rasa juga ada ini sih gesit kalau nggak salah nih untuk kalian bisa bisa apa bisa duduk bisa tiduran di segala tempat pokoknya pokoknya kalian bisa tidur duduk pokoknya pakai plugins yang namanya gesit Oke hanya segitu aja sekitar 7 atau 8 plugins yang kita butuhin untuk video kali ini oke nah kalau semua plugins yang udah kita kalian download ya karena itu jangan lupa ke bagian file manager di server hosting kalian terserah mau pakai apa kalian bagian plugins pokoknya nah di bagian plugins ini kalian tinggal masukin aja bro semuanya yang kalian perluin misalnya kita mau masukin ini tinggal kita gini aja kita masukin ke bagian plugins pokoknya bom karena aku udah kumasukin semuanya nih udah ada script udah ada gesit golden nenshinx table item semuanya udah aku taruh disini mari kita kalau sudah kalau semuanya udah ada disini kalian itu kalian restart servernya oke nah kalau udah kalian restart servernya ntar bakal muncul folder foldernya kayak gini ada folder armor stand tool folder big door folder executable item golden ancient gesit next engine sekerip dah pokoknya bakal muncul folder foldernya nah disini kita pertama itu mau masukin senjata-senjata legendarisnya nah itu kita ke bagian folder di executable items bro terus ke bagian items nah ntar kalau disini ada sesuatu tuh kalian tinggal hapus dulu semuanya karena bikin kosong dulu karena kita mau masukin senjata-senjata legendarisnya Oke disini ada sekitar berapa ya pokoknya ada sekitar 1 2 3 4 ada 12 ya yang aku punya kalau kalian mau aku udah masuk udah sediain di deskripsi kalian tinggal download aja senjata-senjata itunya senjata IML ya kayak gini nih Nah kan tinggal misalnya kalian udah download ini kan dan tinggal pilih semua terus kalian drag ke bagian ke bagian sini boom kalian drag ke bagian items di executable items nah terus kalau udah sekarang kita lanjut ke bagian scriptnya ini kita untuk membuat eh rp eh slash rp slash ooc kayak di bawah pokok SMP nah ini ada roleplay.sk ntar ini aku kasih di deskripsi kalian tinggal masukin aja ke bagian script di script ini ya oke kan tinggal ikutin aja terus kalian masukin ke dalam sini ini ada roleplay.sk nah inilah pokoknya oke nah kalau udah kalian masukin roleplay kalian sudah masukin executable item senjata-senjatanya ini yang tadi ini senjata-senjatanya kalian sudah masukin nah Mari kita Mari kita restart lagi servernya oke Mari kita restart lagi servernya let's g nah kalau servernya sudah kalian restart ya Nah mari kita atur lagi di Minecraft oke Langsung saja kita ke Minecraftnya let's go nah ini aku udah di Minecraftnya dan ya kalau sudah kalian di Minecraftnya dan mari kita review satu-satu di sini aku aku nggak bakal jelasin cara pakai big door cara pasang senjata agendarisnya cara bikin kayak gini itu aku udah jelasin videonya satu-satu kalian bisa cek di deskripsi sudah ada penjelasan video-video tutorialnya satu-satu biar kalian paham ya kalian bisa cek aja di deskripsi itu sudah aku bikin semua video tutorialnya men kalian tinggal cek aja Bro ntar takutnya video kepanjangan jadi aku udah buat video terpisah kalian tinggal cek aja oke nah oke Mari kita review itu pertama itu adalah big doors nah big doors ini yang kayak aku bilang tadi itu untuk kalian bikin pintu yang besar gitu loh pintu besar kalian juga bisa bikin jembatan kalian bisa bikin pokoknya banyak yang bisa bikin kalian tinggal cek aja videoku untuk cara buat kayak gini lah cara pakai plugins big doors itu Mari kita review bagaimana seperti ini kalau bisa pakai reston juga kalian juga bisa pakai reston tinggal kita klik eh aku nggak mau diklik nah anjir ini what the fuck nah ini dia Gege ngobrol ya kayak ginilah dia bisa bikin pintu besar pakai plugins yang namanya big door ya seperti itu kalian bisa pakai redstone atau kalau juga kalau nggak mau pakai redstone kalian bisa Google dari sini dari BDM boom kalian bisa tukul awiwo Google door BEM ya seperti itulah caranya Oke itulah big doors men nah yang kedua itu ada Exeggutable item dan golden enchant itu untuk buat sejata legendaris seperti tiba pokok SMP nah disini aku udah ngambil beberapa aja nggak perlu banyak-banyak ada gold update X ada punya gena ada punya Ion sebenarnya ada 12 ya ini kita lihat ya eh show nih ada segini nih ada segini lah pokoknya kalian tinggal ambil-ambil aja nah Mari kita review itu yang gold update X sama ini aja ketiga ini aja kita review aja nggak usah banyak-banyak karena kalian semua pasti udah tahu ya Oke mari kita review dari ion teman-teman Nah itu kita telepon dan telepon Oh kita kesini Mari kita coba di sini ntar ada suara-suara juga tapi kalian jangan lupa pakai resource pack juga karena sospek itu perlu kalian tinggal cari aja lah sospek sana ada banyak men Mari kita review suaranya the bam ya pokoknya untuk bikin cerita legendaris seperti itu kalian butuh dua plugins tadi Exeggutable item sama golden enchant oke what the fuck eh itu itu nggak apa sih anjir dan kalau kalian mau lebih lanjut gimana cara buatnya seperti itu kalian jangan lupa cek cara buat setelah legendaris seperti bapak SMP linknya juga udah ada deskripsi hehehe oke yang keempat yang ketiga itu ada yang namanya gesit yang kayak tadi itu kita bisa duduk duduk dimana saja kita bisa duduk di stair di slab tinggal klik kanan BAM kita bisa duduk di tanah juga bisa BAM kita bisa tiduran di tanah juga bisa BAM ya pokoknya begitu nah yang keempat itu ada kayak gini kayak kalian untuk menancapin sebuah senjata legendaris di ya di tanah kayak gini atau di mana aja lah pokoknya itu kalian pakai pelugis namanya armor stand tool ya ini tinggal tekan AST ntar mereka aku tunjukin AST tools eh loh lah nah pokoknya tutup pokoknya kalian mau kalau mau bikin kayak gini itu kalian butuh plugin yang namanya armor stand tools dan video video cara buat seperti ini kan pasti sudah tahu aku mau bilang apa men sudah ada deskripsi kalian tinggal cek aja bro oke nah terus itu ada apa lagi ya Oh ya cara buat RP nah cara buat RP itu kalian butuh script tadi itu sama eh yang aku kasih tadi tuh bagian roleplay nya kalian jangan lupa masukin ke bagian script tadi kayak tadilah pokoknya udah gue kasih terus kalau udah kalian tinggal bikin RP eh roleplay kalian tinggal bikin roleplay dan Alvan CH dalam mode roleplay dan nama kita sudah menjadi kuning kalian gak percaya BAM nama aku udah jadi kuning kalau misalnya tengok di atas itu Alvan CH sudah jadi kuning seperti di Bapak WSMP dan kalau kalian mau hilanginya tinggal slash OOC dan BAM Alvan CH keluar di mode roleplay oke dan nama aku sudah seperti biasa lagi oke apa lagi ya apalagi ya oke yang terakhir itu chat item display itu kalian bisa mempamerin senjata-senjata legendaris pamerin inventory dan lainnya tapi enggak tahu kenapa error disini tapi aku udah buat video tutorialnya kalian bisa cek di deskripsi oke pokoknya semua-semua yang disini udah aku bikin video tutorialnya kalian bisa cek aja satu-satu di deskripsi dan mungkin video sampai segini saja jangan lupa like comment dan subscribe ada orangtuaku kita harus lari bye-bye ciao